Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa menjelang hut kemerdekaan yang ke-77 tahun, Wihara Tridharma Kabupaten Cianjur menggelar bakti sosial kepedulian terhadap sesama dengan membagikan seribu paket sembako minggu siang. Kepedulian terhadap sesama ini sebagai bentuk rasa syukur agar warga Indonesia lebih maju dan makmur. Yayasan Vihara Tridharma yang berlokasi di Jalan Hos Cokro, Aminoto, Gangduren, Kelurahan Solokpan, dan Kabupaten Cianjur menggelar bakti sosial dengan membagikan seribu paket sembako untuk keluarga kurang mampu. Bakti sosial ini sudah menjadi tradisi tahunan untuk berbuat kebaikan jelang perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus nanti. Untuk mengantisipasi membeludaknya warga, pembagian sembako dibagikan secara simbolis oleh Ketua Vihara Tridharma, Teddy Suherman, beserta jajaran pengurus Vihara Tridharma kepada masing-masing RT dan RW yang nantinya akan diberikan kepada warga secara door-to-door ke rumah warga. Ucapan syukur dan apresiasi disampaikan oleh Ketua RT dan Aparatur Pemerintahan Desa setempat, pasalnya kegiatan pembagian paket sembako ini sudah yang ketiga kalinya dilakukan. Kami atas nama, sekali lagi ya, atas nama perwakilan dari RW1, masyarakat yang ada, apa, RW1, RW2 sekalian ya, yang ada di Kelowaran Salak Pandan. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih. Mungkin sudah berjalan, ya kurang lebih sekitar 4 tahun, 3 tahun lah. Dalam setahun itu kadang ada 3 kali gitu ya. Ya, terima kasih. Kami dari pihak Kelurahan Salak Pandan berapresiasi sekali dan sangat berterima kasih kepada pihara di mana warga masyarakat kami sudah terbantu dengan adanya pihara berbagi kasih. Alhamdulillah pada kesempatan ini, warga masyarakat Kelurahan Salak Pandan sangat antusias dan juga mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan yang disampaikan dan yang diberikan oleh pihara sendiri. Pembagian sembako yang khusus diperuntukkan bagi kalangan warga yang kurang mampu ini diapresiasi warga. Pasalnya pembagian paket sembako ini membantu perekonomian warga. Mie, beras, minyak, gula. Gula sembako di pasar gimana? Mahal. Mahal. Dengan adanya ini gimana? Ada bantuan. Ada bantuan, jadi saya sangat senang banget. sangat berterima kasih. Kali tiap dapat ini, saya sering di sini sering dapat. Ibu sehari-hari kerja apa? Saya kerja nyapu di jalan. Nyapu di jalan. Terus ini nanti ibu berapa hari ini? Dua hari. Kaling dua hari, tiga hari ya. Iya. Pembagian sembako, sebanyak seribu paket ini terselenggara berkat bantuan para donatur. Pembagian paket sembako ini selain untuk membantu program pemerintah di bidang sosial juga sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama serta membantu beban ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Kami segenap pengurus Wihara Tiremeci Anjur pada bulan Agustus ini melaksanakan bakti sosial pembagian sembako berbagi kasih dari Wihara Tiremeci Anjur untuk masyarakat, warga, lingkungan juga pada saat ini bertepatan dengan semangat 17 Agustus. Ini, pembagian sembako ini meliputi 1.150 paket yang isinya beras, mie insan, gula putih, minyak goreng. Kami berbagi kasih untuk warga, lingkungan, juga pegawai lingkungan hidup, DLH, kemudian tukang parkir, tukang beca, juga pemulung, dan penggali kuburan, juga warga sekitar di sini. Pihaknya berharap dengan adanya kegiatan ini masyarakat bisa merasakan suasana perayaan hari ulang tahun kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia rakyat tambah maju, lebih sejahtera, makmur, dan sentosa. Heri Setiawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!